Sementara itu calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo juga hadir dalam dialog dengan asosiasi pengusaha Indonesia atau APINDO. Dalam dialog ini Ganjar menekankan integritas aparat untuk mencegah penyelewengan kebijakan. Calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo hadir dalam dialog dengan asosiasi pengusaha Indonesia. Dalam dialog tersebut Ganjar mengungkap rencana strategisnya, yaitu pengembangan ekonomi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemaparannya yang berjudul Hukum Tegak, Pertumbuhan Ekonomi dapat tumbuh 7 persen. Ganjar mengklaim ia tidak ingin Indonesia terprosok menjadi kelompok middle income trend sehingga dibutuhkan layanan pemerintah yang maksimal. Dan juga integritas aparat pemerintah sehingga bisa mengundang ketertarikan investor. Yang pertama adalah memastikan regulasinya benar dan itu disusun karena partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat. Yang kedua sistem kelembagaan yang sudah ada. Kalau itu belum itu juga diperbaiki. Tapi terakhir Pak Gita, apa sih yang kemudian bisa kita sampaikan? Mencari aktor. Aktor ini kita seleksi dengan kepentingan apapun seringkali bisa bengkok. Maka tugas saya adalah memastikan bagaimana aktor yang bisa duduk di dalam jabatan untuk membawa amanah yang luar biasa itu kredibau. Tanpa itu tidak bisa. Itu tiga hal. Ganjar juga akan mendorong pemanfaatan bonus demografi dengan memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat guna memberi nilai tambah dalam sektor perindustrian. Dialog terbuka yang dinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Opindo ini turut mengundang Anis dan Ganjar serta Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Yohannus Leonardo, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.